Film terbaru Sir Paul McCartney yang berjudul Early Days terlihat adegan di mana Paul bermain musik bersama para musisi blues dan juga Johnny Depp. Iya dan berikut ini kita akan melihat apa sebenarnya yang mereka lakukan di dalam nyanyian dan adegan-adegan tersebut. Musisi legenda Paul McCartney baru saja mengunggah sebuah video yang menunjukkan aktivitasnya ketika sedang bermain musik bersama teman-temannya. Dalam video tersebut Paul McCartney dan teman-temannya terlihat lihai dalam memetik senar gitar dan memainkan musik beraliran blues. Tidak hanya Paul McCartney, aktor ternama Johnny Depp juga turut serta ambil bagian dalam video yang diunggah pada situs resmi Paul McCartney pada 5 September kemarin. Video jamming Paul McCartney yang diunggah di Youtube memiliki durasi yang lumayan panjang, yaitu sekitar 30 menit dengan mengambil setting di salah satu ruangan dan memilih video berwarna hitam putih sebagai tampilan videonya tersebut. Sebagai informasi, ternyata video ini merupakan salah satu video behind the scene dari pembuatan video klipnya yang berjudul Early Days, di mana pada bulan Juli kemarin, Paul McCartney mengunggah ofisial video klipnya yang berjudul Early Days dan mengambil beberapa cuplikan dari video jamming bersama Johnny Depp dan teman-temannya. Dan ternyata, lagu yang dinyanyikan Paul McCartney berserta teman-temannya untuk video klipnya tersebut bukanlah lagu Early Days, namun merupakan lagu yang bergenre blues klasik. Nah kalau ngomongin Sir Paul McCartney ya, dia juga lagi ada proyek kolaborasi bersama dengan Kanye West, tapi masih rahasia nih, jadi dua-duanya ditanggih no comment, no comment gitu. Secret proyek gitu ya, tapi aku juga ada info tentang Johnny Depp, sebenarnya ini bukan info yang ada unsur kebaruan, cuman kayak info fakta aja nih, jadi selama ini mungkin banyak diantara kalian good people yang gak tau kalau Johnny Depp merupakan seorang gitaris edisional dari beberapa band ternama, let's say Rob Zombie, kemudian juga 30 Seconds to More, sepernah juga. Jadi sering juga dia jadi pemain-pemain edisional ketika gitaris-gitaris intinya lagi gak bisa, atau jadi gitaris bintang tamu. Hebat gak tuh? Jadi Jack Sparrow bisa, main gitar bisa, hebat banget ya. Tapi aneh gak ya kalau main gitar kayaknya Jack Sparrow gitu ya gitu-gitu. Agak-agak susah main gitarnya ya. Oke masih ngomongin.